Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Hebat yang ada di seluruh Indonesia Berjumpa kembali pada channel saya, Totoib, channel yang membahas seputar dunia pendidikan Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali menemukan channel ini Mohon bantuannya untuk klik like Dan tekan tombol subscribe Kemudian nyalakan lonceng notifikasi Agar Bapak Ibu tidak tertinggal video-video terbaru tentang saya Yang tentunya seputar dunia pendidikan Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini Saya masih berbicara mengenai pelaksanaan OSN ya Bapak Ibu Olimpia Desain Nasional Yang mana pada hari ini, tanggal 8 Mei Saya membuat video ini dilaksanakan OSN tingkat kabupaten atau kota Namun pada pelaksananya masih banyak terjadi kendala Terutama berkaitan dengan jaringan ataupun server Nah, salah satu kendalanya adalah tidak bisa login Ataupun juga waktu ingin mengupload jawaban Itu peserta mengalami kesulitan Bahkan tadi ada pengumuman dari dinas Bahwasannya diberi waktu 1x24 jam untuk melakukan upload jawaban Itu berkaitan dengan server ya Bapak Ibu Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi Bagaimana caranya kita mengecek apakah jawaban siswa itu sudah berhasil terunggah atau belum Karena mengingat seperti siswa saya tadi Saya suruh bawa pulang untuk di upload di rumah Saya tanyakan katanya sudah Tapi kita kan perlu memastikan apakah benar sudah Atau masih terkendala tentang jaringan ataupun servernya Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu masuk ke website SD.pusatprestasinasional.kemedikud.go.id Kemudian untuk ajang lombanya Pilih yang Olimpia Desain Nasional Kemudian login menggunakan NPSN Sekolah Dan juga kode registrasinya Kemudian klik sign in Setelah masuk seperti ini Bapak Ibu silahkan masuk ke menu online testing Yang ini ya Bapak Ibu Diklik saja Nanti otomatis akan dibukakan tab baru seperti ini Bila sudah muncul welcome nama SD Bapak Ibu masing-masing Silahkan masuk ke bagian daftar peserta Menu daftar peserta ini ya Bapak Ibu sebelah kiri Diklik Kemudian Nah, disini Bapak Ibu Masih kosong ya Silahkan karena ini levelnya lah nasional Hari ini kita IPA besok matematika Ini berlaku juga apabila Bapak Ibu besok mengecek untuk yang matematika Pilih cabang lombanya IPA Kemudian level wilayahnya pilih untuk yang kabupaten kota Nah, perhatikan disini Bapak Ibu Wilayahnya berubah menjadi Arab Saudi Ini kalau kita tampilkan Itu tidak akan muncul ya Bapak Ibu Ini silahkan diubah dulu menjadi wilayah kabupaten atau kota Bapak Ibu masing-masing Ketikkan saja disini Ini misalkan kabupaten saya Pak Citan Ini Diklik Kalau sudah Kemudian klik tampilkan Maka Data siswa akan muncul seperti ini Bapak Ibu Nama NISN Ujiannya Itu OSNK IPA Cabang lombanya Wilayahnya Statusnya Nah, ini yang penting Jawaban sukses terunggah Berarti Siswa saya sudah berhasil mengunggah jawabannya Tadi di rumah Tadi saya WA Katanya sudah berhasil pak Oh, ternyata memang sudah berhasil Kita hanya memastikan saja sebagai admin ya Bapak Ibu Jangan-jangan Masih Jangan-jangan DHB siswa sudah berhasil terunggah Ternyata belum terbaca di server Karena mengingat server Pusper Senas ini agak bermasalah tadi Seperti ini Bapak Ibu caranya Nah, hal ini Bisa juga Bapak Ibu Untuk mengecek Yang matematika Apakah siswanya sudah Mengunduh soal atau belum Karena Ada anjuran dari dinas Tempat kami Itu bahwasannya unduh Soal itu diminta Dilakukan pada hari ini Supaya apa? Supaya besok Waktu pelaksanaan itu Tidak terjadi penumpukan data Jadi siswa tinggal masuk saja ke aplikasi Dan menunggu waktu pelaksananya Dan tinggal memulai Mengerjakan Tidak perlu mengunduh soal lagi Itu Mengingat supaya terjadi Pancar saja Kemudian setelah diganti capang lomba matematika Level wilayah tetap Keputusan kota Wilayahnya tetap Kemudian klik tampilkan Nah, ini identitas siswa Untuk yang mengikuti Ajang lomba OSN matematika Di sini statusnya adalah Soal sudah terunduh Karena siswa saya Sudah saya minta Mengunduh soal Tadi Sekitar Pukul Dua belasan Sudah terunduh Seperti ini Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mohon maaf atas segala kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!